Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segment ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di Note 812, di 8788, di 3723, seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hendry Setiadi, selaku founder Masterman Fredder. Kita akan langsung sapa saja. Pak Hendry, selamat sore. Apa kabar, Pak? Terima kasih, Pak Hendry. Terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel pada sore hari ini. Halo, Pak. Ya, signalnya terputus-putus, Pak Hendry. Tapi kita akan coba lanjutkan. Semoga berjalan dengan lancar. Dan di sana boleh dicek juga dari sisi jaringannya, Pak. Hari ini, Dekarga Samkabungan kembali mengalami tekanan yang cukup dalam Pak Hendry secara intraday tadi sempat menyentuh di bawah 7.300an. Dan beruntung, posisi saat ini beberapa menit jalan penutupan, balik ke level psikologis di 7.300an. Dari sisi teknikal, bagaimana analisis Anda? Terutama tekanan yang cukup hebat di sepanjang perdagakan hari ini terhadap Indekarga Samkabungan. Iya, Pak David. Ya, sebenarnya koreksinya masih normal, Pak. Halo, Pak Hendry. Ya, suaranya masih terputus-putus, Pak. Oke, kalau sekarang gimana, Pak? Sudah agak mendingan, Pak Hendry. Diulang dari awal kembali, Pak. Review ISG hari ini di tengah tekanan dalam yang terjadi? Iya. Iya, review-nya sebenarnya hari ini, Pak, koreksinya masih wajar, ya. Karena kita melihat bahwa support-nya itu masih cukup jauh, Pak, di 7.230. Ya, kemudian untuk ISG ini memang kan kenaikannya sudah cukup signifikan, ya. Sebelumnya menyentuh level resistance-nya di 7.454. Jadi, bagi kita melihat bahwa potensi untuk ISG untuk kembali melaju di zona hijau itu masih sangat besar, Pak. David, seperti itu, Pak David. Baik, tadi terendahnya di 7.292, poin 7.98. Sementara support-nya tadi masih cukup jauh di 7.230. Artinya tren bulisnya masih belum terpatakan, Pak Hendry? Iya, belum terpatak. Halo, Pak Hendry, kembali terputus, Pak. Suaranya tidak kita terdengar jelas di studio, Pak Hendry. Ya, tampaknya ada gangguan jaringan, Pemirsa. Penerimaan kami dari Bapak Hendry Setiadi terputus-putus sampai sejauh ini. Nanti tim redaksi kami akan mencoba menghubungi kembali Bapak Hendry Setiadi-nya untuk mereview bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, Pemirsa. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti juga kita akan coba update bagaimana posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa masih di IDX Consensus Closing dan kami juga masih mengundangkan untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Kita akan coba sapa kembali Bapak Hendry Setiadi, selaku founder Masterman Trader. Pak Hendry? Ya, sebenarnya, Pak David. Ya, kita lanjutkan kembali Pak Hendry. Tadi sudah kita review bagaimana pergerakan dekar gasam kabungan. Anda katakan tadi koreksi yang terjadi masih koreksi yang wajar. Level support yang perlu diwaspadai adalah di 7230. Masih cukup jauh dari level penutupan di sesi kedua hari ini dan masih bertahan di 7300-an. Arahnya akan kemana, Pak? Terutama untuk perdagangan esok hari. Mengingat Jumat kita juga libur, tidak melakukan aktivitas perdagangan long weekend dan menyisakan beberapa hari perdagangan ke depan untuk menyambut libur panjang di perayaan Idul Fitri di tahun ini. Ya, Pak David. Jadi kelihatannya sebelum hari libur di hari Jumat itu, Pak, ini dengan rata-rata pergerakan IISG ini sebesar 60 poin per hari. Ini kita melihat ada potensi, Pak, untuk menguji kembali reference systemnya itu di 7454, Pak. Baik, Pak Hendry, dari sisi pergerakan sektoral, sektor infrastruktur hari ini tampaknya ikut menjadi pemberat, terutama dari infrastruktur telekomunikasi, Pak. Saham ISAT, Telkom, Excel hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam. Saya mau langsung ke Telkom saja, Pak Hendry. Kita akan coba ulas hari ini masih melanjutkan pelemahan di mana Telkom sudah mengalami koreksi di 3 hari beruntun. Ini pasca dari rilis kinerja secara full year di 2023. Intrade hari ini sempat ke 3490, Pak, dan tampaknya level terendah dan sekaligus level penutupan diperdagakan hari ini melemah di 3,59 persen. Kemana arah Telkom untuk jangka pendeknya menengah, Pak Hendry? Ya, Pak David. Memang untuk sektor infrastruktur sendiri secara umum, itu memang seletik untuk downtrend. kita melihat bahwa memang, Pak, dalam setelah kandidatannya masih bisa downtrend, tapi ada yang kita akan terlibung kembali pada saat menguji level support itu di 3,490, Pak David. Pak Hendry, kembali terputus, Pak. Bisa diulang kembali dari sisi supportnya, Pak, untuk Telkom? Ya, supportnya untuk Telkom di 3,490. Halo, Pak Hendry. Bisa di-unmute tidak, Pak? Oke, Pak David. Bisa diulang kembali dari sisi support untuk Telkom, Pak, tadi? Ya, Telkom di-support di 3,490. Jadi ada kemungkinan, nanti pada saat menyentuh level support ini, ada kemungkinan Telkom akan dibuang kembali. Seperti itu, Pak David. Oke, 3,490 merupakan level penutupan hari ini, Pak Hendry. Strateginya seperti apa? Dan kebetulan juga ada pertanyaan dari Bapak Victor dari Malang. Telkom sudah ambil posisi di 3,500. Artinya, nyangkut ini, Pak. Apakah masih direkomendasikan Hall dengan potensi pembalikan arah ketika menembus support 3,490, Pak Hendry? Ya, jadi disarankan lebih baik di Hall, ya, melihat apakah pada saat menguji level supportnya di 3,490, apakah dia rebound kembali. Ya, jadi sarannya untuk Hall, Pak, untuk Telkom. Baik, potensi rebound dengan menyentuh support hari ini di 3,490, arahnya kemana, Pak Hendry? Untuk Telkom, setelah dia menyentuh level supportnya di 3,490, ini arahnya kalau untuk Telkom ini, Pak, ada kemungkinan besar, Pak, dia akan menguji kembali. Level resistennya di 3,700, Pak, untuk Telkom. Baik, cukup lebar, Pak Hendry. Tapi resisten terdekat kemana arahnya dulu? Ya, kalau untuk jangka pendek, ya, itu kelihatannya masih bisa downtrend, Pak. Jadi harus perhatikan, Pak, apakah dia bisa berhargan di level supportnya di 3,490, seperti itu, Pak Hendry. Maksud saya sebelum ke 3,700, Pak Hendry, ada potensi pembalikan arah seperti yang Anda katakan tadi, resisten terdekat mungkin yang akan disentuh dengan potensi pembalikan arah untuk Telkom ini, Pak? Ya, paling dekat itu sebenarnya di 3,570. Baik, 3,570. Dan tadi sekaligus menjawab pertanyaan Bapak Victor dari Malang. Langsung saja kita ke saham telekomunikasi selanjutnya. Untuk ISAT, Pak, hari ini juga mengalami koreksi yang cukup dalam, Pak Hendry. Analisis Anda, meskipun di penutupan sesi kedua, lemahnya lebih ke arah terbatas, Pak. Yang terima kasih, Pak. Yang terima kasih, Pak. Yang terima kasih, Pak. Level supportnya di 1-1-2-50, penutupan hari ini begitu, Pak? Ya, di penutupan hari ini, 1-1-50. Ada potensi pembalikan arah juga tidak untuk ISAT, Pak Hendry? Ya, untuk ISAT, dilihat, Pak, apabila dia kembali di perdagangan di atas penutupan hari ini, kemungkinan kita berlihat, Pak, yang menunjukkan support terdekatnya itu di 1-1-3-50. Oke, 1-1-3-50. Supportnya disentuh hari ini di penutupan di 1-1-2-50? Yes, 1-1-3-50 yang merupakan resisten terdekat yang merupakan support sebelum itu, Pak. Baik, terakhir untuk XL, Pak. Singkat saja, Pak Hendry, analisis Anda secara teknikal, ada potensi pembalikan arah juga dan rekomendasinya seperti apa? Ya, Pak. Lalu untuk XL sendiri, ya, ini juga koreksi cukup namanya yang menurut saya hidup di 2-2-2-50 tadi. Lalu untuk XL sendiri, ya, perhatikan, Pak, untuk level supportnya, ya, ya, itu sama, Pak, juga di 2-2-2-50 yaitu closing hari ini, ya. Hari ini 2-2-80, Pak Hendry, closingnya, Pak? Ya, 2-2-80, Pak, jadi level resisten itu 2-2-50, Pak. 2-2-50. Oke. Kemudian, apabila berhasil, Pak, berahan, ya, di level support ini, Pak. Kemungkinan akan rebound juga, Pak, dengan level resisten terdekat itu di 2-3-50. Baik, ada potensi rebound XL untuk 2-3-50 dengan potensi peleman yang cukup dalam di sepanjang perdagakan hari ini. Review dari Samsung Telekomunikasi yang hari ini menjadi pemberat untuk indekargasam kabungan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hendry, kita hold terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan update penutupan indekargasam kabungan di sesi kedua hari ini di mana indekargasam kabungan mengalami koreksi yang cukup dalam melemah di 0,75% dan posisi penutupan sesi kedua hari ini. Indekargasam kabungan di 7.310,092. Secara intraday tadi sempat menembus di bawah level psikologis 7.300an tepatnya di 7.292,798. Langsung saja, kita ke grafis yang pertama. Pemirsa, kita akan coba update bagaimana posisi penutupan beberapa indeks lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dapat anda saksikan grafis di layar televisi Anda posisi MNC 36 di sesi kedua hari ini melemah di 0,56%. Kemudian Jakarta Islamic Index melemah cukup dalam di 1,84%. LQ45 melemah di 0,74%. Rotasi pergerakan sektor rawa pemirsa keuangan satu-satunya mengalami pelemahan di 0,07%. Kemudian transportasi mengalami pelemahan di 2,48%. Teknologi juga melemah di 0,97%. Energi juga tertekan di 0,12%. Kemudian saham-saham yang hari ini masih bergerak di zona hijau terutama di tengah tekanan terhadap indeks harga saham kabungan pemirsa. Dari perbankan ada bris ditutup menguat di 2.720. Pertambangan batubara ITMG juga menguat di 28.425. Jasa marga di zona hijau ditutup di 5.675. Dari perbankan lainnya ada BNGA juga menguat di 2.200 rupiah per sahamnya. Kemudian saham-saham yang hari ini menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan pemirsa yang masuk ke dalam deretan top loser. Saham-saham apa saja. Ada Telkom, tadi pun juga sempat kita ulas, melemah ke level 3.490. ISAT juga melemah di 11.250. XL juga tertekan ke 2.280 dan TPIA juga melemah di 5.725. Untuk Telkom, ISAT, dan XL tadi sudah sempat kita ulas ada potensi ruang pembalikan arah karena di penutupan perdagangan hari ini ataupun secara intradenya ketiga saham ini sudah menembus dari sisi level support-nya. Untuk dari ketiga saham ini dan tadi juga bisa diperhatikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.